Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kita berjumpa pada mata kuliah data mining Untuk pertemuan ke sembilan kita akan membahas mengenai support vector machine Bagian yang ketiga kita akan membahas mengenai SVM menggunakan app Dimana nanti ada datanya yaitu each estimate salary itu sebagai variable X nya Dan juga purges sebagai variable Y nya Kemudian sebagai data testing kita random 75% dari data Berarti hanya 300 data saja dan 25% nya adalah data testing Mari kita buat sintaknya di R Kita sudah buka R nya Untuk pertama saya besarkan dulu supaya lebih kelihatannya besar Untuk yang pertama kita harus meng-import datanya ke terlebih dahulu Jangan lupa kita yang data yang kita gunakan adalah socialnetworkadvertising.csp Dan saya letakkan pada folder D kemudian di dalam folder data lagi Kemudian namanya adalah data set Kita hanya gunakan kolom 3 sampai 5 saja karena kolom 1 nya dan 2 nya tidak termasuk dalam data Jadi kolom 2 nya itu adalah yang male, female dan lain sebagainya Nah nanti kita cek ya Kemudian kita print yang 6 teratasnya saja yaitu head Langsung saja kita coba running ya Nah hasilnya seperti ini Kalau yang pertama nanti ada is estimate sama for case Lanjut kita akan mengoding dia bahwa 0 dan 1 adalah sebagai faktor atau klasifikasi Dia bukan suatu angka ya Sehingga kita pakai yang namanya function factor Data set for case levelnya adalah 0 dan 1 Jadi tetap dikembalikan ke tempat awalnya yaitu data set untuk kolom yang for case Kita running Hasilnya tidak keluar apa-apa tapi sudah muncul tanda panah yang menandakan bahwa sudah sukses dan tidak ada error Lanjut yang kedua adalah future scaling Dimana ini adalah scale, fungsi scale Untuk men-scaling x dikurangnya min dibagi dengan standar deviasinya Nah yang kita scaling adalah semua yang x-nya saja Sehingga kita bisa tulis data set tanpa kolom ketiga Itu adalah kita scale yang kembali lagi untuk yang data set kolom ketiga Jadi kita replace saja ya Langsung ke situ saja baru kita lagi nanti lihat hasilnya seperti apa Dan kita lihat jumlah data setnya ada berapa Kita running Nah seperti ini kita tahu bahwa x-nya nanti minus 1 sampai berapa Dan estimate salarinya juga seperti itu Ini adalah scalingnya progressnya tetap ya Kita tahu ada 400 data tadi Kemudian kita set untuk training testingnya Untuk training testing itu adalah package yang kita gunakan CA tools Nah disini kalau kalian belum install berarti harus menggunakan install.package terlebih dahulu Kalau sudah berarti yang library catulnya langsung Kemudian set sheetnya Kita set sheetnya Kemudian splitnya Dengan split ratio nya 0,75 Nah karena 75% ya kita gunakan baru nanti dia yang true aja yang false aja Baru kita cek lagi untuk mana yang data training dan testingnya Nah untuk data training namanya adalah training set dan untuk data testing adalah test set ya Kita running Oh sorry karena tidak ada Saya enter aja langsung Harusnya tadi saya dari library ya Kita cek lagi Karena harus install package jadi lumayan lama Kita tunggu Oke karena Nah ini seperti ini tidak apa-apa lah kita biarkan aja Dan nanti lanjut Lanjut Installing Oke Sudah Karena dia muncul seperti ini berarti tidak mau lanjut Karena dia install package ya Kita block lagi dari library sampai dengan Android ya Run Hasilnya seperti ini Jadi kita tahu bahwa End run nya adalah 300 Untuk training set nya dan Untuk testing nya 100 Kalau kita mau lihat data training nya Boleh aja dengan head Train Understore set Seperti ini Berarti ini 6 yang teratas Dan juga bisa aja Dengan yang testing Ya Test seperti ini Nah hasilnya seperti ini Oke Jadi ini adalah Kita tahu Kalau data training yang diambil Berarti yang 300 adalah 1, 3, 6, 7, 8, 10, dan seterusnya Kalau testing 2, 4, 5, 9, 12, 18, dan seterusnya Nah disini dia adalah Tanpa pengulangan Jadi tidak ada yang Sama diulang 2 kali 1 Di training Tidak ada Jadi Ataupun Satu training Satu testing itu Tidak ada Jadi ini semuanya adalah Tanpa pengembalian Kita lanjut ke Fitting SPM nya Jadi Di fitting SPM Kita pakai library Yang namanya E1071 Karena saya sudah install Saya yang library nya saja Kemudian Kemudian disini kita tahu Ada formula nya adalah Formula nya adalah Purges Purges itu untuk yang Y nya Kemudian titik ini menunjukkan sisanya Itu sebagai X nya Kalau misalkan disitu ada banyak Kemudian tidak bisa Berarti Ada X nya ada X5 Tapi yang kita gunakan adalah X1, X2, X3 Berarti bisa saja ditulis dengan X1 plus X2 plus X3 Jangan lupa ini adalah Nama kolom nya Atau header tabel nya Dan ini nama Datanya yang kita gunakan Yaitu training set Type nya Kita pilih yang C Classification Kernel nya Kita pilih yang linear Nah untuk kernel itu sendiri Pilihannya Poli linear Polinomial Radial basis Atau sigmoid Ini yang ada pada R Kemudian kita coba running Sorry Sampai library ya Kita running Hasilnya seperti ini Tidak muncul apa-apa Kalau mau detailnya Boleh saja dengan Sorry Diklik Sini Kemudian Model SVM Saya tanpa klasasi Jadi ini adalah Detailnya Tapi disini tidak menunjukkan Apa-apun ya Oke Kita langsung saja ke Prediksi datanya Langkah berikutnya Memprediksi data training Jadi ini kita Pengen tahu sih Sebenarnya Data trainingnya Dia golongannya apa saja Kita running Hasilnya seperti ini Nah dia langsung Menunjukkan bahwa Trainingnya ada 1, 3, 6, 7 Data pertama itu adalah 0 Data ketiga adalah 0 Data keenam adalah 0 Data 7 adalah 0 Dan seterusnya Begitu pulang untuk testing Kita lakukan Oh ya disini Tanpa kolom ketiga Karena kolom ketiga itu adalah Y Sehingga semuanya model SVM ini Sesuai dengan modelnya tadi Datanya adalah yang test sekarang Tanpa kolom ketiga Karena kolom ketiga adalah Y Sehingga Tanpa kolom ketiga Kita running Hasilnya seperti ini Data yang kedua Data yang kedua sebagai testing itu 0 4, 0 Dan seterusnya Kemudian Untuk Menghitung akurasi Ini akurasinya ada data training Maupun data testing Kita lakukan sendiri-sendiri Untuk TS itu adalah Tabulasi silang Jadi kita Tabulasi silangkan Antara Training set yang asli Jadi ini yang asli Untuk kolom ketiganya saja Ini yang digunakan Prediksi hasil Jadi ini yang asli Dan ini yang hasil Prediksi menggunakan SVM Kemudian kita total Yang diagonalnya saja Karena yang benar Dibagi total semuanya Kali 100 Jadi ini yang akurat Yang benar Kita running Untuk yang Akurasi data training Hasilnya adalah 84,67% Data trainingnya Telah benar Dia berada di kategorinya Sedangkan Kalau data test Testingnya Kita running Tinggal mengganti saja Semuanya dengan test Kita running Hasilnya adalah 81 Kita lihat bahwa Akurasi untuk data Training Dia lebih besar Daripada akurasi Untuk testingnya Oke Dari sini kita tahu Tapi sudah lebih dari 75% Jadi menurut saya Itu sudah cukup baik Model ini bisa digunakan Untuk mengklasifikasikan Baik itu berdasarkan Akurasi testing Maupun akurasi Data training Sekian dulu Sintasnya Untuk SPM Jangan lupa Untuk like Dan Subscribe Terima kasih Sampai jumpa Pertemuan berikutnya Sampai jumpa